Intro Domo minasan, hehehe Selamat datang kembali di Car Vlog Amatiran Di episode kali ini kita akan melanjutkan video proyek Honda Civic ST Love Part 3 Pastikan teman-teman tonton sampai habis ya Oke teman-teman, jadi ini udah selesai semua kita pasangin mulai dari minyak rem semua jahenya udah kita pasang Central rem juga udah kita pasang Nanti ini kita pindah lagi nih untuk filter bensin Karena ini untuk sementara mau kita nyalain dulu mesinnya kalau udah naik Soalnya kabelnya gak nyampe kalau kita pindah disana misalnya kita harus beli kabel ini dulu Ntar lama lagi untuk ngetes nyalanya Itu kabel power steering tetap disitu karena mau lewat mana lagi ya udah gak ada jalan lagi Oke, kita tinggal naikin aja Bis naik, kita tes hidup Baru beres Mantap Oke teman-teman, kita sudah siap Untuk menaikkan mesin D16Z6 ini Headnya P08 Luar biasa Jadi kayak gimana nih nanti nih Keliatannya sih manis ya, manis banget Dari sini aja udah keliatan, apalagi ntar pas udah dinaikin Oke, langsung saja kita kerjakan Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Mau lihat hasil seperti apa, karena mesinnya sudah naik nih Langsung saja Ini dia Mantap Kecil banget ya mesinnya Kalau dibandingin sama Genio kita kemarin kan yang kita bangun Dia padat, kalau ini karena SOH aja jadi kecil Dan enaknya Dia semua posisi soket di belakang Nggak ada di depan Lihat nih untuk distributor Nggak ada soket di sini Dan kita panjangin jadi Nyambungin soketnya ke belakang Ini ide baru lagi Terus Kabel-kabel ini juga cuma sedikit Jadi nggak keliatan Dinamo shatternya juga enak Dia posisinya di belakang Jadi kabel bisa lewat situ langsung ke belakang Pokoknya enak deh penempatan untuk D16Z6 ini untuk Wiretacknya ya Jadi depan sini sama sekali Nggak ada kabel Mesinnya sudah terpasang Dan benar-benar mudah ya masang mesin ini Karena di SOHC Kecil juga Dan dudukkan yang jit mountingnya juga Nggak ada yang perlu kita rubah Yang perlu kita rubah itu hanya kabel busi Kita harus menggunakan kabel businya Honda Civic Vario Dan timing belt juga harus menggunakan Timing beltnya Honda Civic Vario Setelah mesin terpasang Tentunya tidak ada waktu santai untuk kita Kita harus memasangkan as rodanya Dan juga memasangkan header-nya Setelah itu kita pasangkan kabel aki Dan kabel-kabel yang berada di rumah sikring Luar dan rumah sikring dalam Kita beli oli Karena kita mau Isi olinya Oli apa yang kita beli? Tentunya top 1 HP Sport Cocok untuk mesin seperti ini Sebelumnya Tentunya top 2 HP Terima kasih telah menonton Dan sekarang tibalah kita untuk mencoba starter pertama kali Rencana pun tidak berjalan sesuai harapan Karena masih ada kerusakan di dinamo starternya Akhirnya kita coba untuk utak atik Masih tidak ketemu juga Tapi akhirnya kita menemukan masalahnya Oke teman-teman Tadi tidak mau di shutter karena kabel akinya kepanjangan Jadi untuk estilo ini memang tidak boleh panjang-panjang Makanya kita pindahkan ke depan sedikit Sekarang sudah mau di shutter Tapi belum hidup Oke kita tes nih Mudah-mudahan hidup Jadi kompresinya kurang Tidak naik dia Naiknya pelan-pelan banget Oke mau kita pakai cara ini ya Tahu memang enak ya Kalau pakai cara kotor Tapi tidak kita perlihatkan di kamera Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati setelah kita akalin pakai ya gak boleh dikasih tau karena itulah ilmu yang sangat mahal kita coba lagi, tadi kan udah mau hidup tuh itu juga sempet abis kita akalin tadi, karena udah habis, jadi harus kita ini lagi kita coba lagi sekarang selamat menikmati klapnya berisik banget betul 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 kalau gitu langsung saja kita tes dan kabel-kabel juga udah kita rapihin sebagian oke, ya bisa didengar oleh teman-teman suaranya jadi halus dan ya jadi lebih padat ini suaranya ini pas idealnya masih agak ngacok, nanti kita bersihin oke, mantap mesin pun sudah selesai dan sudah bisa hidup dengan normal sekarang saatnya kita lanjut untuk memasangkan kupling dan remnya serta VTEC kontrolernya karena kita ingin menghidupkan VTECnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati . ya 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 VTEC pun sudah tersambung, mesin juga sudah hidup dengan normal dan mobil sudah bisa berjalan Sekarang saatnya kita memasangkan kembali part-part yang kita copotkan seperti fender dan bumper serta lampu-lampunya Dan tidak lupa juga kita merubah jalur AC-nya Terima kasih telah menonton Oke, jadi jalur AC sudah beres, semuanya sudah kita ubah, cuma masih ada bocor di kondensornya Oke teman-teman, ini AC sudah selesai, lumayan memakan waktu yang panjang mulai ya Terus sudah tidak ada yang bocor, ini bisa dilihat dari metran ya Kemarin masih turun, sekarang sudah tidak turun Normal segini, tadi sih di tes 100, sekarang kita kurangin sedikit anginnya Dan dia tidak turun-turun Sudah semua sudah kepasang, power steering juga sudah kepasang Jadi kita tinggal rapihkan depannya, semua bumper kita pasang segala macam dan dalamnya juga kita rapihkan Kita pasang dashboardnya, mantap Kita lanjut untuk merapihkan bagian interiornya terlebih dahulu Lalu menyambungkan head unitnya, lalu lampu speedometernya yang sudah diganti Dan juga menghidupkan remote alarmnya Sekarang kita akan lanjut untuk merapihkan bagian depan Mulai dari bumpernya mau kita pasang juga Abis itu tinggal kita tes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sambungkan juga klakson dan fog lampnya yang pas datang kesini Semuanya pada tidak hidup ya Jadi kita hidupkan kembali Dan kita pasangkan bumpernya lalu kita rapihkan juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kita sudah selesai membangun proyek Civic Estilo ini Mantap! Mesinnya pakai D16Z6 Untuk bloknya headnya pakai P08 Jadi sudah selesai kita tinggal test drive saja Bisa dilihat disini wiretacknya cukup rapih Kita lakukan yang cukup rapih disini Karena jalur AC semua EPUBnya bahkan tidak disini Kita lewat dalam EPUBnya Oke kalau gitu Nantikan saja test drive nya Terima kasih telah menonton proyek Civic Estilo ini Dari part 1 sampai dengan part ketiga ini Langsung saja tunggu video selanjutnya yaitu Video test drive Civic Estilo ini Oke teman-teman Terima kasih telah menonton sampai habis Jangan lupa di like, di share, dan subscribe channel Carvok Amatiran ini Untuk masalah biaya Nanti akan kita bahas di part selanjutnya Yaitu pada saat kita melakukan test drive di Honda Civic Estilo ini Sampai jumpa Hehehe Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih.